Karena tadi di undang-undang tadi itu belum diatur secara spesifik fundraising, bottom up dari grassroots, lalu apa konsekuensinya, implikasinya apabila ini tetap dilakukan? Kalau dari sisi pencalonannya, saya kira karena tidak ada larangan, maka itu tidak mempengaruhi pencalonan dia. Misalnya pada saat mencalonkan, dia mengumpulkan atau ada relawan yang kemudian mengumpulkan dana untuk menggalang dukungan. Karena kan yang diatur di undang-undang itu dana untuk kegiatan kampanye. Dan ini bukan untuk kampanye? Iya, dan ini saya kira bukan untuk kampanye. Tadi kalau saya dengar di penjelasan teman Ahok itu untuk membantu proses penggalangan dukungan. Itu sebenarnya tidak ada diatur dalam undang-undang. Jadi memang hal-hal yang sifatnya terkait dengan dana kampanye, ya dana kampanye itu disumbahkan untuk kegiatan kampanye. Tetapi tetap di dalam aturan kampanye itu, di peraturan KPU juga mengatur tentang relawan. Nantinya kalau pasangan calon itu memiliki relawan, maka kelompok relawan ini harus didaftarkan kepada KPU. Jadi ada relawan yang memang resmi dinyatakan oleh pasangan calon sebagai relawan. Kalau kemudian mereka melaksanakan kampanye, maka kampanye yang mereka laksanakan itu merupakan sumbangan kepada pasangan calon yang harus dicatat oleh pasangan calon dan mengikuti aturan KPU terkait dengan batasan-batasan berapa kali mereka boleh melaksanakan kampanye dan berapa jumlah pengeluaran yang mereka boleh disburs untuk kampanye nanti. Namun sebelumnya saya akan mengajak pemirsa untuk menyimak ini undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pilkada. Di sini diatur, pemirsa kita lihat bersama-sama di pasal 74 ayat 5, bahwa sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan ayat 2. Ini ayat 1 huruf B adalah untuk calon yang didukung oleh parpol atau gabungan parpol. Sementara ayat 2 adalah maju dari perseorangan. Nah ini dari perseorangan paling banyak 50 juta rupiah dan dari badan hukum swasta, ini perusahaan ataupun secara kumulatif tadi, paling banyak 500 juta rupiah. Ini adalah batasan untuk undang-undang yang lama dikarenakan saat ini undang-undang sedang dibahas di DPR. Adakah perubahan untuk itu nantinya? Kalau selama belum ada perubahan, KPU mengacu pada undang-undangnya masih berlaku. Kita juga belum tahu dikarenakan undang-undang belum disahkan, begitu targetnya sih akhirnya akhir Mei. Tapi kalau dari Mbak Titi yang sering berhubungan dengan teman-teman DPR, bagaimana Anda melihat konstelasi di sana terkait dengan dana kampanye? Khusus untuk batasan sumbangan, sampai hari ini kami mencatat belum ada diskusi perubahan. Jadi perubahan itu lebih pada soal pembiayaan kampanye oleh negara. Posisi hari ini ada 4 metode kampanye dari 7 yang disediakan oleh undang-undang, yang dibiayai oleh negara dengan difasilitasi oleh KPU. Berarti dalam hal ini melalui APBD. 4 metode itu adalah alat peraga, bahan kampanye, iklan di media masa cetak dan elektronik, serta debat terbuka pasangan calon. Berarti 4 komponen ini nanti akan dibayari oleh negara, calon tidak akan membayar ini. Nah tapi ada gagasan, sekarang 2015 calon sama sekali tidak keluar untuk 4 metode kampanye ini. Mereka hanya keluar untuk 3 metode kampanye yang lain, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan yang terakhir adalah kampanye bentuk lain, salah satunya kampanye rapat umum. Nah tapi ada diskusi di revisi undang-undang, karena misalnya Pak Presiden mengatakan, kok kampanyenya adem-adem aja gitu ya, adem-ayem gitu. Ada gagasan untuk alat peraga dan bahan kampanye itu diserahkan kepada calon, tapi nanti KPU mengatur tentang pelaksanaan teknisnya. Ini adalah fenomen yang baru, mengumpulkan dana bottom up gitu dari grassroot, akar rumput, ke dalam sebuah wadah untuk salah satu kandidat. Bagaimana Anda menilai adanya inisiatif semacam ini? Ya saya kira ini fenomena kampanye modern ya, dimana kemudian upaya-upaya untuk melakukan penggalangan dana itu dilakukan oleh publik. Apalagi kemudian ini kan yang melakukan bukan bagian struktur politik, ataupun bagian dari mesin partai, bisa dikatakan begitu. Tapi sekumpulan orang yang mendeklarasikan, mendukung satu orang kandidat tertentu, lalu kemudian melakukan pengumpulan dana. Kalau kita lihat di negara-negara demokrasi modern ya, terutama misalnya di Barat, memang kegiatan-kegiatan seperti ini lazim. Lazim, di kita baru pertama. Iya, karena memang biasanya begitu ya, kalau mau ketemu kandidat, ada makan gala dinner gitu, orang beli tiketnya gitu, beli tiket untuk makan satu meja dengan kandidat, itu lebih mahal daripada mejanya terpisah. Nah jadi justru kandidat itu menjadi jualan tanda kutip, dan itu warga, kelompok-kelompok yang mendukung si calon yang melakukan. Kalau misalnya di Barat, dengan Presiden Obama misalnya, mengundang makan malam mewah begitu untuk fundraising, Jokowi dulu juga pernah dengan tiga rekening begitu, masing-masing menyumbang walaupun tanpa ada acara seperti ini sebenarnya. Nah apakah ini kemudian menjauhkan seorang kandidat dari conflict of interest? Iya saya kira begini ya, ini kan dilakukan secara terbuka ya, dimana kemudian publik bisa melihat, mengakses, dan kemudian bisa tahu bagaimana cara kerja mereka. Dan misalnya pengumpulan-pengumpulan dana yang dilakukan oleh para relawan-relawan, relawan politik ini, sifatnya kan dari bawah kemudian ke atas. Jadi bukan yang sifatnya kemudian ratusan juta, ratusan puluhan miliar, karena undang-undang kita juga mengatur kalau menyumbang kandidat pun ada batasannya. Jadi yang penting dari mekanisme pengumpulan dana seperti ini, publik, warga diajarkan berpolitik. Bahwa bukan lagi kemudian elit atau sekelompok elit yang punya banyak uang, atau yang kita kenal dengan bahasa istilah oligarki, yang punya akses kepada modal yang bisa kemudian berpolitik. Bahwa warga pun jangan alergi berpolitik, bahwa menyumbang untuk kepentingan politik menjadikan kita sekecil apapun menjadi pemilik saham atas siapa yang akan kita dorong. Ini juga meruntungkan asumsi kita bahwa untuk kita ikut dalam politik itu pun mahal. Dikadakan menyumbang kecil pun bisa, 25 ribu dan 35 ribu. Tapi untuk aturan perundang-undangnya, Mbak Dalia, sudahkah ada? Ya, kalau kita melihat dari sisi perundang-undangan ya, untuk undang-undang pilkada saat ini hanya mengatur sumbangan untuk kegiatan-kegiatan tujuan dana kampanye. Jadi boleh orang menyumbang, tetapi penggunaan sumbangan itu diperuntungkan untuk kampanye pasangan calon. Tidak ada aturan perundang-undangan yang mengatur misalnya sumbangan di luar itu. Misalnya sumbangan untuk tujuan menggalang dukungan. Itu saya tidak menumpukan itu dalam undang-undang. Kalaupun nanti misalnya peruntukan dana yang dikumpulkan itu untuk kampanye, maka boleh saja nanti disumbangkan. Tetapi dengan mengikuti aturan perundang-undangan, misalnya batasannya. Kalau batasannya untuk kelompok atau badan swasta itu 500 juta rupiah, satu-satu secara kumulatif ya. Maka walaupun belum jadi calon misalnya, boleh saja uang itu nantinya akan disumbangkan untuk biaya kampanye pasangan calon kalau mereka ditetapkan sebagai calon. Makanya dalam laporan awal dana kampanye nantinya, yang disampaikan kepada KPU oleh pasangan calon, itu juga mengikut sertakan dana yang mereka terima sebelum mereka membuka rekening. Artinya bisa saja mereka menerima tetapi untuk tujuan berkampanye. Kalau di luar kampanye belum diatur memang ya. Nah nanti seperti apa implikasi dan juga konsekuensinya. Pemirsa Teman Ahok menggelar konser pengumpulan dana bertajuk sejuta KTP sejuta harapan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini konser, para pendukung Ahok ini selengkapnya akan disampaikan oleh Triya Nisha, langsung dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Nisha, menurut perkiraan Anda, ada berapa banyak penonton di konser Teman Ahok ini? Ya Rory, selamat malam. Tadi menurut informasi yang kami dapatkan dari Singgih Widya Stono, salah satu pendiri Teman Ahok sekaligus inisiator di gelarnya Teman Ahok Fair ini, pada hari ini sudah hadir sekitar 5.000 pengunjung yang sudah datang dan membeli tiket seharga Rp35.000 untuk menyaksikan acara Teman Ahok Fair. Dan tadi sebenarnya menurut Singgih ini merupakan bagian dari target yang ditargetkan oleh Teman Ahok karena Singgih tadi sempat mengatakan bahwa target dari Teman Ahok Fair ini pengunjung yang hadir adalah 10.000 dalam 2 hari. Ini digelar 2 hari, Sabtu dan Minggu, 28 dan 29 Mei 2016. Dan hari ini sudah mencapai target harian yaitu 5.000. Dan tadi juga Singgih sempat mengatakan bahwa dari 5.000 pengunjung yang hadir di sini pada hari ini tidak hanya pendukung Ahok saja yang sudah memberikan KTP tapi banyak juga warga yang belum memberikan KTP-nya untuk mendukung Ahok dan mereka kemudian datang untuk memberikan KTP-nya untuk mendukung Ahok. Namun tadi kami juga sempat menanyakan berapa jumlahnya namun mereka mengatakan belum sampai pada tahap penghitungan. Namun diperkirakan ini ada setengah dari 5.000 pengunjung yang datang ke sini yang menyerahkan KTP-nya untuk mendukung Ahok. Karena tadi kami juga memantau di bus Teman Ahok yang ada di Teman Ahok Fair ini juga bus ini selalu ramai oleh para pengunjung yang datang pengunjung pendukung Teman Ahok yang baru saja memberikan KTP-nya. Tadi juga menurut informasi yang kami dapatkan dari Singgih bahwa acara ini digelar untuk menggalang dana untuk operasional Teman Ahok ini ditargetkan dari acara ini terkumpul sekitar 1,8 miliar dan itu tidak hanya dari tiket masuk yang dijual oleh paritia saja tapi juga dari penjualan tenan dan juga dari penjualan merchandise di bus Teman Ahok yang ada di sini. Dan tadi Singgih juga mengatakan dia juga berharap bahwa hasil penggalangan dana ini benar-benar datang sepenuhnya ini dari masyarakat atas dukungannya. Dan selain penggalangan dana juga acara ini juga digelar untuk menggenapkan jumlah 1 juta KTP sesuai dengan temanya 1 juta teman, 1 juta harapan. Singgih dan teman-teman dari Teman Ahok berharap agar pada hari ini bisa lengkap terkumpul 1 juta KTP karena saat ini jumlahnya sudah mencapai 900 ribu KTP dan tadi mereka juga berharap agar 1 juta ini bisa terpenuhi pada hari ini. Dan di acara ini tadi banyak sekali artis-artis yang berdatangan dan ini mereka semua tidak dibayar untuk tampil di acara ini karena mereka ini semua adalah pendukung Ahok atau Basuki Cahaya Purnama Gubernur DKI Jakarta saat ini yaitu seperti ada Javlo, Project Pop, ada juga Iisdahliya dan nantinya akan sederet band-band ini lainnya yang masih akan tampil setelah jeda azan maghrib ini dan tadi juga menurut jadwal ini ada Heru Budi yang akan menjadi calon wakil gubernur dari Ahok untuk Pilgub DKI 2017 datang yang direncanakan akan hadir namun kami masih belum mengetahui apakah Heru benar akan hadir di teman Ahok Fair hari ini atau tidak dan Ahok juga rencananya akan datang mungkin hari ini atau besok itu masih belum bisa dipastikan oleh panitia teman Ahok Fair. Untuk sementara demikian Rory, kembalikan Anda di studio. Insya ini tiket yang saya dengar untuk pre-sale 25 ribu rupiah untuk yang datang ke lokasi di sana 35 ribu rupiah nah lantas dengan adanya Anda tadi mengatakan target 5 ribu memenuhi target harian 5 ribu pengunjung saat ini apakah sudah tercapai hampir 1 miliar di sana mengingat target yang Anda tadi sampaikan untuk 2 hari ini 1,8 miliar dari teman Ahok? Ya Rory kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Singgi memang 5 ribu tiket yang sudah terjual hari ini itu hanyalah sebagian kecil dari target 1,8 miliar dan diutarakan oleh Singgi dan juga pendiri teman Ahok lainnya karena dari penjualan tenan dan juga dari penjualan merchandise ini menyumbang banyak dana untuk 1,8 miliar yang untuk operasional teman Ahok ini Rory dan tadi juga mengatakan bahwa tiket ini tiket pre-sale 25 ribu dan juga tiket hari ini jual 35 ribu itu hanyalah sebagian kecil dari dana-dana yang mereka dapatkan dari merchandise dan juga dari penjualan tenan dan sebagainya Rory Baiklah, Trian Nisha melaporkan langsung dari tempat digelarnya teman Ahok Fair di daerah Jakarta Selatan Terima kasih atas laporan Anda